Halo semua, welcome back to my channel Salam kenal semuanya, aku Tres Nani Buat yang belum subscribe, gas! Langsung subscribe di bawah ini Nah hari ini kita akan melanjutkan part 2 Ngebacain pertanyaan netizen Seputar apa aja self-development, mental health Hukum alam, manifestation Oke, let's get started Oke, kita ngebacain pertanyaan netizen Yang ada di youtube channel aku ya Di video yang sebelumnya tuh, yang part 1 Kan banyak yang nanya tuh Ini ada nih ya, kayaknya mewakilkan banyak orang Yang izin bertanya Dari Kak Xiaoli Shiva Bagaimana caranya Manifest karir impian Tanpa kita tahu karir spesifik Yang menjadi tujuan kita, Kak Apakah bisa cuma dengan menggambarkan Suasana kantornya atau teman-temannya Bener banget, ini aku lakukan Jaman dulu waktu belum tahu Mau ngapain di hidup ini Pada saat itu aku tahu sih, pengen kerja di bidang fashion Tapi aku Belum tahu gitu ya Secara spesifik di perusahaan mana Segala macam Nah sebelum-sebelumnya aku juga udah sering bilang Sama teman-teman di rumah Kalau Misalnya kita gak tahu nih Mau bekerja spesifik sebagai apa Di mana, segala macam Boleh secara general Karena ini aku lakukan jaman dulu ya Nah jadi aku nulis di buku scripting Seperti ini, contoh Kita tulis Suasana pekerjaannya seperti apa Teman-temannya Bosnya Gedungnya Lingkungannya Apakah banyak yang jual makanan Gitu kan Apakah Akses ke tempat kerja itu Dari rumah kamu gampang Itu penting juga tuh guys Soal lokasi Aku senang banget Dan bersyukur Karena Akhirnya aku bisa bekerja Di suatu tempat yang aku suka banget Di mana aku bekerja Tapi merasa sedang tidak bekerja Terima kasih Aku bersyukur Karena aku dikelilingi oleh Orang-orang yang menyenangkan Rekan kerjanya asik Bosnya super baik Seperti malaikat Gedungnya keren Banyak orang-orang yang seru Banyak anak muda Nah Biarkan Tuhan dan semesta ini Yang Membantu kamu Untuk menemukan pekerjaan Seperti apa Yang lagi kamu impikan ini Karena posisinya Pada saat itu kan Aku nulis secara general Karena aku juga gak tahu Mau kerja di mana gitu kan Nah Ternyata Aku dulu tuh berpikir Oke Aku mau ke Bali Buka bisnis fashion Kalaupun aku ditawari kerja Sama orang luar Di bagian fashion Juga aku boleh deh Gak apa-apa gitu kan Yang penting orang-orangnya seru Yang penting aku bisa kerja Dari mana aja gitu Nah Alhamdulillah guys Sekarang nih Yang lagi aku kerjakan Ya meskipun Gak di bidang fashion Tapi Semua yang aku tulis dulu Di buku scripting Itu bisa menjadi kenyataan Aku bener-bener bisa kerja Dari mana aja Dari cafe Dari villa Dari sambil liburan Aku bekerja Tapi merasa sedang Tidak bekerja Karena Aku filming video Youtube Seperti ini Juga ngerasa lagi Asik aja gitu Oke next ya Ini masih dari Youtube Dari Kak Sadahanisa Kak Aku pengen manifest Pendapatan 2 digit Kadang scripting 25 juta Kadang 15 juta Boleh gak sih Apa ini salah ya Apa harus gimana Apa yaudah Gaspol aja Gak apa-apa Aku scripting langsung gede gitu Nah kalau misalnya Kamu scripting soal uangnya Masih Gak konsisten Dalam arti berubah-berubah Kadang scriptingnya 25 Kadang 15 Berarti kamu masih ada limiting belief Ayo Jejur sama aku Kamu masih ada limiting belief gak Soalnya kalau kamu gak ada limiting belief Oke Kamu tulis nominal Yang menurut kamu impossible Yang menurut kamu gak mungkin Tapi kamu berani untuk nulis Karena ibaratnya gini Nulis tuh gak ada salahnya kok Yaudah tinggal tulis aja ibaratnya Oke Jadi Kalau memang Kamu mau nulis 25 juta ya disini Yaudah kamu konsisten 25 juta Jangan naik turun Dan jangan menunggu Kenapa ini belum terjadi Contoh Misalnya Kamu nulis 25 juta Kemudian kamu dapat pekerjaan Dan mereka nawarin kamu gajinya 10 juta Yaudah ambil aja Karena kita gak ada yang pernah tahu Kenapa Tuhan ngasih pekerjaan ini Ke kamu yang gajinya 10 juta Siapa tahu dengan kamu bekerja Di tempat yang 10 juta ini Kamu bisa punya banyak portfolio Kamu bisa punya banyak klien Yang mengantarkan kamu Kejembatan dream job kamu Dengan gaji Yang kamu mau Gitu Oke Tapi kalau kita ngomongin tentang manifest uang Itu ada 2 jenis Yang pertama Berapa nominal Uang yang kamu ingin Dapatkan setiap bulannya Kamu manifest Kamu tulis Kamu bayangkan Misal Oke Seperti kakak ini kan bilang 25 juta per bulan Oke Nah Itu yang pertama Yang kedua Berapa banyak tabungan Yang ingin kamu punya Di dalam rekening kamu Oke aku ulang lagi Ada 2 jenis Kalau manifest uang Yang pertama Berapa nominal Income yang ingin Kamu dapatkan setiap bulannya Terus yang kedua Berapa tabungan Yang kamu punya Di dalam rekeningmu sekarang Pendapatan per bulan Pendapatan per bulan Sama tabungan itu kan beda ya Oke Kalau kita ngomongin tabungan ya Kamu jangan takut Berapapun nominalnya Kamu tulis aja Contoh Kan tadi kamu ngomongin Pendapatan per bulan 25 juta Ditambah Berapa tabungan kamu Saat ini Di rekening kamu Yes Akhirnya Aku sekarang punya Tabungan 500 juta Tabungan ini Sebentar lagi Aku bisa Buat bayar DP rumah Dan akhirnya aku punya rumah Di daerah pondok indah Ya contohnya gitu ya Ada dua jenis Next Lanjut Dari Kak Maisari Yulinda Kak gimana Cara buat seseorang Menghubungi kita lagi Berdamai sama kita Karena dari aku yang salah Dia diem Aku juga diem Dia gak ada hubungi Duluan Aku juga Udah lakukan Guide meditation Buat seseorang hubungi Dan love letter Tapi belum ada hasilnya Nah Belum ada hasilnya Disini ada dua Kemungkinan yang pertama Mungkin karena kamu masih Desperate energy Kamu masih menunggu Kenapa sampai sekarang Dia belum hubungin kamu Kamu masih obses Mikirin dia terus Ingat Karena energy never lies Energy gak bisa dihubungin Eh Energy gak bisa dibohongin Kamu mencoba Menyibukkan diri Kamu mencoba untuk Gak inget-inget dia lagi Tapi Energy gak bisa dibohongin Dalam hati Kamu masih obses sama dia Nah Kamu udah praktek Detachment Kamu udah praktek Let go Move on Hanya untuk Supaya dia Balik lagi ke dalam hidupmu Nah Praktek detachment Atau let go Yang benar Itu ya Bener-bener Kamu move on Bener-bener Kamu sibuk Dengan dirimu sendiri Kamu melakukan Hobi Yang baru Ikutan gym Kelas masak Oke Kelas aerobik I don't know Mungkin kelas gambar juga Ketemu temen-temen Hangout Kumpul sama keluarga Jadi kamu bener-bener Praktek detachment Move on Let go Ini bukan karena Ingin membuat dia balik Tapi Iya Untuk Kesehatan mental kamu Nah Kenapa dia belum menghubungi Yang kedua alasannya We never know Alasannya apa Kalau emang ternyata Kamu yang salah Aku mau tanya sama kamu Apakah kamu udah minta maaf Waktu itu Oke Kalau ternyata kamu Waktu itu memang salah Dan belum minta maaf Gak ada salahnya kok Kamu hubungin dia Untuk minta maaf Tapi Kalau misalnya kemarin Kamu udah sempet Minta maaf sama dia Let's say Satu kali dua kali Cukup Kamu gak perlu begging Kamu gak perlu ngejar-ngejar dia Mas Maafin aku Segala macam Gak usah Yang penting Kamu udah minta maaf Satu kali dua kali Cukup Oke Stop You walk away Kamu pergi Dari hidupnya Perkara dia mau datang Atau enggak Itu urusan yang di atas Kalau misalnya Dia balik lagi Kedalam hidupmu Berarti Manifest kamu Terwujud Bisa jadi Dia jodoh kamu Tapi Kalau misalnya Ternyata sampai Satu bulan Lima bulan Satu tahun Dia gak ada balik Dan dia gak hubungin Kamu lagi Ya berarti Kamu juga harus menerimanya Kalau gak Semua orang itu Ditakdirkan untuk kita Bisa jadi Tuhan mengirimkan Orang ini Untuk Membuat kita Belajar Oke Belajar jadi orang yang lebih baik Belajar dari kesalahan Menjadi lebih dewasa Seperti itu Jadi ketika kamu ketemu Sama orang yang baru nanti Di depan Kamu jadi orang yang Lebih baik Lebih dewasa Bijak Oke Nah Kenapa kamu sekarang Lagi Desperate Kamu udah mencoba segala macam Teknik manifest Tapi dia belum menghubungi kamu Stop Oke Karena beda Ketika kita mau manifest Uang Dream job Dream life Dengan kamu manifest Lawan jenis Atau manusia ya Ini teman-teman yang lain Harus disimak juga nih Itu beda Karena Kalau manusia itu Mereka memiliki free will Jadi saranku Kalau kamu udah manifest Manusia Orang Untuk mencintai kamu Untuk balik Nanya kabar Kamu harus kasih waktu Let's say Oke Aku mau manifest dia Satu minggu Dua minggu Satu bulan Abis itu stop Bener-bener stop Mending pakai waktu kamu Untuk manifest yang lebih bermanfaat Seperti uang Pekerjaan Oke Apa lagi Kesehatan Yang lebih penting Dibanding kamu Ngegalauin dia doang Next Dari Kak Riyashi Kak boleh gak visualisasi itu Lewat video Misalnya nih Aku pengen liburan ke Korea Nonton video orang di Youtube Tapi aku ngebayangin Kalau seolah-olah Aku yang ada di dalam video tersebut Boleh gak? Boleh Ini juga dibahas Di kelas online Seminar aku Di volume ke 1 Bahwa teknik visualisasi itu Ada banyak Banyak banget Nah Kalau kamu pernah ikutan volume ke 1 Kelas online aku Pasti inget ya Salah satunya adalah Browsing Lewat internet Teman-teman Kamu harus selalu tahu Kalau Apapun yang kamu browsing Di HP Laptop Itu bisa termanifest Apalagi Kalau kamu lakukannya Terus-menerus Konsisten Jadi hati-hati Apa yang kamu Lihat Sehari-hari Di internet Oke Misalnya berita gosip Artis perceraian Orang berantem Itu hati-hati Karena bisa termanifest Kedalam hidupmu Kamu bisa pakai cara browsing Untuk manifest sesuatu Bukan hanya untuk jalan-jalan Tapi juga misalnya untuk Kamu yang lagi mau menikah Bisa tuh Browsing Makeup artist Browsing Lokasinya dimana Ketika kamu mau menikah Browsing Mau bikin videonya Nanti seperti apa Oke Dress Gaun Tatana rambut Ya Itu semua bagian Dari manifest Lanjut Dari Kak Siti Rahma Husin Kak Tris Mau nanya Gimana memanifest Jualan Biar makin banyak Yang order Mantap Ini pasti juga banyak ya Teman-teman pebisnis Yang relate Dan ini gampang banget Pernah dipraktik Sama banyak orang Kemarin Klien-klienku Dan netizen di internet Juga banyak yang berhasil Jualannya laris Oke Contoh Waktu itu ada Sahabatku di Bali Dia punya bisnis Clothing online Namanya Beachwell Jadi kalau kamu lagi Di seminyak kuta Bisa tuh datang Ke tokonya dia ya Beachwell Sekarang udah gede banget Tokonya Dan bagaimana Cara dia manifest dulu Awalnya jualan Di kos-kosan Oke Nah Waktu itu Dia baru awal Nge-follow aku Dan praktek Dia cukup Dia afirmasikan saja Pagi-pagi Oke Misal Alhamdulillah Di bulan ini Produkku laris Berapa Pieces Kamu tulis Berapa produk Kamu mau terjual Berapa produk Per hari Per minggu Atau per bulan Alhamdulillah Aku seneng banget Oke Produkku laris Seribu pieces Per bulan Kamu sebelum tidur Membayangkan lagi Packing-packing Barang Terus Di akun Shopee kamu Banyak yang nge-review Bagus-bagus Terus Instagram Atau TikTok kamu viral Jualannya Banyak orang yang suka Oke Banyak orang yang repeat order Kamu bayangin juga Rekening kamu Yang buat jualan ini Meningkat Pendapatannya Mungkin dari 5 juta Menjadi 50 juta Seperti itu ya Sering-sering berucap Yang bagus-bagus Kayak Alhamdulillah Banyak orang suka Dengan produkku Mereka repeat order Oke next Dari Kak Natasha Kak gimana Kalau ternyata Orang yang aku asumsikan ini Juga praktek Teknik ini Law of assumption Jadi istilahnya sama-sama gengsi Sama-sama gak berani Ngubungin duluan Karena teknik loa Ini yang bikin kita berusaha Gak ngontak duluan Dan ternyata Dia juga pakai teknik ini Biar gak dihubungin duluan Gimana itu Kakak? Nah ini juga aku sering Dapat pertanyaan yang mirip-mirip Dari zaman dulu netizen Di TikTok ya Gimana kalau gebetannya Atau pasangannya juga praktek loa Jadi sama-sama diem Karena sama-sama menunggu Kamu gak usah khawatir Karena gini Kalau memang dia Maskulin energy man If he wants to He would Kalau emang dia bener-bener Mau sama kamu Dia akan nurunin egonya Oke Karena cowok sama cewek itu berbeda Kalau cewek terbiasa dikejar Kalau cewek terbiasa diperjuangkan Kenapa? Karena kamu feminine energy Ingat Ketika cowok Oke mungkin Ada dia yang gengsi Egonya tinggi It's okay Tapi ketika dia melihat kamu Hard to get Oke susah ditebak Dan kamu juga gak hubungin dia Kamu juga gak ngejar-ngejar dia Kamu cemerlang Dibanding cewek-cewek lainnya Kenapa? Aku bisa bilang Karena Biasanya 90% cewek itu Ngejar cowok Ketika kamu relax Ketika kamu diem Lebih unggul Dibanding cewek yang lainnya Nah mungkin Si cowok selama ini Dikejar-kejar sama cewek Makanya dia pasif Atau bisa jadi dia feminine energy Kalau dia cowok feminine energy Dia pasif Dia gak mau berusaha Dia malas berjuang Dia gak akan hubungin kamu Jadi banyak kemungkinan ya Kenapa sama-sama menunggu Yang pertama Mungkin karena ego dan gengsinya dia tinggi Tapi Kalau memang dia masculine energy man And he likes you so much Dia akan nurunin egonya Dan mengejar kamu Dan berusaha untuk kamu Ini bukan hanya aku yang ngomong Tapi Berdasarkan yang sudah aku pelajari Dari banyak mentor di luar Oke Jadi Cewek-cewek Jangan khawatir If he really likes you Dia akan memindahkan gunung untuk kamu Dia akan nurunin egonya Terus yang kedua Kalau sama-sama menunggu Dan dia pasif Gak ngubungin kamu juga Dan dia berharap Kamu yang ngejar dia Berarti dia cowok feminine energy Dia udah terbiasa Dikejar sama cewek Kamu tau ya Di Indonesia itu kan Ajaran dating coachnya Nyuruh cewek untuk proaktif Ingat Oke Nyuruh cewek untuk maju duluan Nyuruh cewek untuk nembak duluan Ngajakin jalan duluan Nah mungkin Si cowok ini terbiasa Bertemu dengan cewek-cewek seperti itu That's why Dia pasif Dan dia menunggu kamu Untungnya ngejar dia Tapi no 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 Karena kamu udah follow aku Jadi Kalau dia pasif Ya kamu relax Jangan pernah ngejar dia You don't care Oke It's not worth it Untuk dikejar Sekarang aku tanya sama kamu Apakah dia Sultan Dia punya Tanah yang isinya emas Ngapain kamu harus ngejar dia Jadi kalau dia pasif Ya kamu pasif Bodoh amat Kamu bukan masculine energy woman Kalau kamu mau ngejar dia Kalau kamu jadi proaktif Kamu akan terus-terusan Attract cowok-cowok Feminine energy yang pasif Alright Jadi kalau memang dia praktek loa juga Untuk menarik kamu Atau dia juga praktek love lecture Dan menunggu kamu untuk mengejar dia He is not worth it He is not for you Karena cowok yang masculine Akan berusaha Segala macem Untuk mendapatkan Si wanita idamannya If you are his dream girl Kalau kamu wanita impiannya Alright Jadi Apalagi cowok itu yang masculine energy Mereka makhluk territory Mereka gak mau Wanita impiannya Didapetin sama cowok lain That's why mereka berjuang Buat kamu cewek Just mirror his behavior Kamu dia diem Kamu juga diem Dia pasif Yaudah Gitu loh Oke Kamu praktek self-concept Sibukin diri Gak usah galauin soal cowok Kenapa dia belum hubungin segala macem Mending kamu cari duit yang banyak Nyalon Menipedi Oke Mungkin belajar makeup Belajar masak Ikutan kelas Yang ketemu orang baru Seperti itu Next Ini pertanyaannya bagus juga Dari Kak Febiola Najawan Kak Thales aku mau tanya Kan kita dianjurkan Untuk selalu berpikir positif Nah ada istilah lain juga Yaitu toxic positivity Bagaimana kita membedakannya Kalau kita bener-bener sedang Dalam positive mindset Atau sudah toxic positivity Gitu kan Atau di loa ada gak istilahnya Jadi Betul Ada toxic positivity Ketika sebenernya kamu sedih Ketika sebenernya kamu lagi depresi galau Stress Tapi kamu berusaha untuk Yes Aku gak apa-apa kok Aku baik-baik aja I'm fine I'm happy Gak ada yang perlu dikhawatirkan Hidupku baik-baik aja kok gak apa-apa Iya kan Gitu Jadi kayak kamu fake Tapi kalau di loa itu ada istilahnya Acceptance Oke Gimana cara let go Itu kita ngomongin tentang tingkat kesadaran manusia Yang pernah aku bahas Di video-video sebelumnya Kamu bisa nonton yang judulnya Level of Consciousness Oke Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di Low vibration Entah itu sedih Stress Oke Depresi Baru diputusin pacar Baru ditinggal keluarga meninggal Kamu nangis aja Tapi bedanya Ketika kamu udah praktek ilmu loa Kamu jadi bisa kontrol Sampai kapan kamu harus sedih Contoh Ketika aku ditinggal Ayahku meninggal Aku Kasih waktu ke diriku sendiri Mau nangis-nangis setiap hari Selama Sebulan Tapi lewat dari sebulan Aku harus bangkit lagi Aku harus gas lagi Bikin kelas online lagi Nulis buku lagi Bikin konten lagi Seperti itu Kalau misalnya kamu baru putus cinta Baru ditinggal orang meninggal Boleh banget kamu nangis Seperti itu ya Jadi yang namanya toxic positivity Ketika kamu lagi sedih Tapi kamu paksa terus-terusan Untuk happy That's not good Karena kamu bukan robot Kamu manusia Kalau kamu sedang berada di positive mindset Ya kamu tau kok Meskipun sekarang kamu lagi sedih Tapi situasi ini Tidak akan selamanya Emang kamu lagi nangis sekarang? Tapi kamu tau Kalau semua ada solusinya Kalau pasti ada aja Orang yang nolong kamu Kalau kamu itu orang yang kuat Itu bedanya Jadi kamu gak akan stuck Di situasi ini Bukan yang ketika lagi Kamu galau Ditinggal pasangan Terus kamu kayak Posting-posting yang cantik Gitu-gitu juga Bukan Kamu kasih waktu ke dirimu Buat nangis-nangis It's fine Nah makanya buat orang awam Atau ada content creator yang Belum tau tentang ilmu ini Mereka berpikir Kalau lo ini ngajarin orang Untuk toxic positivity Padahal sebenernya Mereka tidak tau konsepnya Mereka harus belajar lebih banyak And it's fine Karena basically Memang kita harus Berada di High vibration terus Kalau kamu lagi ada di Low frequency Kamu sadar Kamu aware Dengan syarat Kamu kontrol lagi Jangan kamu bertahun-tahun Berbulan-bulan Meratapi nasib Gak punya duit Baru ditinggal pasangan Sedih Hidup ini kayak udah mau runtuh Stop it You know Ini cuma sementara Jadi kamu bangkit lagi Gitu oke Next Dari Sujana Shu Bagaimana cara Supaya bisa merasa bahagia Awal-awal scripting Bisa banget Ngerasain bahagia Namun Setelah berulang-ulang scripting Jadi gak bisa bangkitin Feeling bahagia Dan bersyukur Nah sekarang aku tanya nih Apakah kamu bener-bener Bersyukur sama hidupmu sekarang Atau gak Mau lihat sekitar kamu Kamu punya hp Kamu punya baju bersih Kamu punya tempat tidur Kamu punya rumah yang nyaman Gak usah kamu jauh-jauh Ngeliat orang udah punya mobil Mercy Orang bisa jalan-jalan ke luar negeri Yang kamu punya untuk saat ini deh Kamu bersyukur gak Nah gimana cara bangkitkan Feeling bahagia Ya kamu fokus ke positive things Ke hal-hal yang bikin kamu happy Yang bikin kamu bersyukur Sambil dengerin musik Yang bikin kamu happy juga Terserah musik apa yang bikin kamu happy Entah Musik piano Musik wedding song Musik dangdut Kalau kamu suka dangdut Pokoknya whatever Atau kamu pergi ke alam Menikmati alam yang indah ini Sambil nulis buku scripting Nah ketika kamu lagi nulis buku scripting Kalimatnya Aku selalu ngomong Gak perlu diulang-ulang Plek ketiplek Kayak nulisnya sekarang begini Kemarin gimana kamu nyontek Sekarang gini Kemarin gimana Disamain nyontek Lagi nyontek Gak kayak gitu Nah kalau kamu belum merasa bahagia Berarti masih ada something wrong Berarti kamu masih ada limiting belief Berarti kamu masih kurang bersyukur Sama hidupmu Banyak orang yang mungkin juga iri Ngeliat kamu Di luar sana Tanpa kamu sadari Mungkin sekarang kamu masih bisa melihat Masih punya tangan Punya kaki yang utuh Bisa berbicara Bisa mendengar Di luar sana banyak orang yang iri sama kamu Karena mereka gak bisa membaca Mereka gak bisa mendengar Mereka gak punya tangan Next lanjut Dari Yartila Bolehkah kita bervisualisasi Sehari dua kali Misalnya pagi visualisasi jodoh Impian Malam visualisasi karir Keuangan Gak boleh Gak boleh Nanti otak bingung Menerima banyak informasi Oke Aku udah sering bahas ini Entah di Youtube Atau di kelas online Kalau Bervisualisasi itu berbeda Dengan ketika kamu lagi nulis scripting Tapi Kalau kamu pakai otak Untuk bervisualisasi Satu impian dulu Yang paling ajen apa Oke Let's say Aku mau manifest uang dulu deh Gitu ya Yaudah Uang dulu aja Yang paling ajen Yang paling penting banget Di bulan ini Kalau Kamu belang bentong Di hari ini Mikirin jodoh Jangankan ya Aku udah pernah bilang nih dulu Setiap hari Kamu gak boleh beda-beda Mikirinnya Satu topik dulu Kalau kamu beda-beda Hari ini mikirin jodoh Besok mikirin duit Besok lagi apa Otak bingung Apalagi Kalau kamu dalam sehari Mikirinnya yang beda-beda Bingung nanti otak Oke Subconscious mind kita nih ya Merekam sesuatu yang konsisten Ingat Subconscious mind kita itu seperti Alat rekam Apa yang kamu pikir Ucap Tulis Visualisasikan Terus-menerus Konsisten Subconscious mind kita Mengira kamu benar-benar Sudah memilikinya Kalau menurut aku gini Kemarin juga ada klien yang Ketika mengikuti kelas online Dia bertanya hal yang sama Posisinya Kerjaan dia sekarang lagi struggle Dia lagi jobless Dia gak punya duit Tapi di lain sisi Dia juga baru putus Dari cowok Jadi dia mau manifest Jodoh juga Dia pengen Cepat-cepat nikah Mana yang lebih urgent Menurut kalian yang nonton video ini Coba komen di bawah Apakah Yang lebih urgent jodoh Atau Mending cari kerjaan dulu Karena posisinya Kakak itu lagi jobless Gak punya kerjaan Masih struggle Gak punya duit Kalau kamu tanya sama aku Ya pasti yang lebih penting Manifest kerjaan dulu lah Duit Oke Gimana kamu mau dapet Jodoh Pasangan yang berkualitas Kalau kamunya aja Masih struggle kerjaan Kalau kamunya aja Masih gak jelas Karirnya Gak punya duit Contoh Kamu mau dapet Pasangan Jodoh yang ada di angka 9 Sedangkan kamu masih ada di angka 3 Kamu masih boke Gak punya duit Gak jelas Pengangguran Gimana si cowok yang ada di angka 9 ini Mau milih kamu Nah ini berlaku Sebaliknya Kalau kamu cowok nonton ini Dan pengen punya Wanita Calon istri yang Berkualitas Ada di angka 8 Ya kamu juga harus ada di angka 9 Atau 10 Oke Gimana kamu mau ketemu Cewek di angka 8 Kalau posisi kamu sekarang Masih boke Gak punya duit Masih ada di angka 2 Yang lebih penting untuk dimanifest duluan Adalah karir Uang Banyakin uang dulu Perbaiki diri kamu dulu Dengan mungkin ikutan kursus Atau kuliah lagi Atau cari kerja Sesuai dengan passion kamu Cari duit yang banyak Nabung Beli rumah Jalan-jalan Keluar negeri Solo traveling Bikin kehidupan kamu Yang menyenangkan Nanti Ketika hidup kamu menyenangkan Akan gampang Untuk mendapatkan Pasangan yang sepadan Tapi kalau sekarang Kamu masih boke Kamu masih hidupnya Membosankan Di rumah aja Galau Nangis Berharap ada pangeran Datangin kamu Berharap Bisa dapat pasangan Yang berkualitas Itu agak susah Ketika kamu udah High value Mereka Akan datang sendiri Dan kamu tinggal tunjuk Mau sama yang mana Say Jangan sedih Oke apalagi Kamu punya banyak duit Kamu nyalon Jadi makin cantik Ya Gas Oke next Ini pertanyaannya mirip Dengan yang di awal tadi Dari Kak Kurnia Indah Hai Kak Tresani Aku baru putus dengan pacar Dan itu karena Aku yang minta udahan duluan Tapi sebenarnya Aku masih ada rasa sayang Dan ingin memperbaiki hubungan Aku mau bertanya Kalau visualisasi Agar seseorang Menghubungi kita kembali Itu cukup dilakukan sekali aja Atau harus berapa kali ya Kak Aku udah coba Untuk bervisualisasi Tapi Ada hal yang buat aku selalu inget dengan dia Kalau inget itu pasti Karena kita punya otak Kita punya memori Jadi kalau inget dia Itu normal Oke gak ada yang salah Tapi yang salah adalah ketika kamu menunggu terus HP kamu dilihatin Sampai sekarang kok nama dia Notifikasinya belum muncul Kamu nontonin storynya dia terus Kamu ngecekin Instagram followingnya dia Apakah dia ada nge-follow cewek baru Apakah dia ada ketemuan sama cewek lain Seperti yang udah aku jelasin di awal video Kalau kamu mau manifest manusia Itu ada batasnya Kasih waktu untuk dirimu sendiri Misalnya 2 minggu 1 bulan Manifest dia Habis itu stop Kamu move on Cukup kamu tarik dia lewat jalur belakang Jalur langit Gimana caranya Berdoa Minta sama yang di atas Untuk melunakan hati si orang itu Agar dia menghubungi kamu Dan kamu harus praktek detachment Maksudnya detachment apa? Legowo Ikhlas Kalau misalnya memang dia balik Bagus Tapi kalau dia gak balik Ya gak masalah Bagus-bagus kalau nanti ketemu orang baru Yang ternyata jauh Lebih bagus Lebih ganteng Lebih tajir Lebih sukses Lebih paham tentang ilmu-ilmu self-development Dibanding yang kemarin Apalagi ketika kamu nanti Bener-bener udah melupakan dia Dan udah gak peduli lagi sama dia Udah gak ngarepin Dia hubungin kamu lagi nih Oke bener-bener kamu udah bodo amat Disitu alam semesta bekerja Disitu dia akan balik lagi Kak tujuan dark feminine energy itu apa? Apakah kita harus selalu pakai itu? Gimana cara aktifinnya? Nah ini ada di e-book terbaru aku Yang judulnya Are you being too nice? Itu ngebahas tentang dark feminine energy Apa itu ya? Jadi teman-teman Kamu nanti bisa order Dengan klik link yang ada di deskripsi bawah Supaya kamu bisa tahu Apa itu feminine energy Atau bisa order e-book aku yang judulnya Law of Polarity Feminine masculine energy Disitu ngebahas Feminine masculine energy itu Salah satu dari hukum alam semesta Nah ini bukan soal gender Bukan tentang Kelamin manusia Kalau kamu perempuan Atau kamu laki-laki Kita semua memiliki Dua energi Feminine dan maskulin Tapi mana yang paling dominan itu Bisa kamu latih Contoh Kalau kamu perempuan Dan kamu memiliki Feminine energy 100% Juga gak bagus Kamu jadi males Kamu jadi cengeng Jadi gak berani Kemana-mana sendirian Pengennya diantarin terus Manja Kamu jadi pengennya Minta-minta duit aja sama cowok Mengandalkan orang lain Paling gak Kalau kamu wanita Kamu punya 70% Feminine energy Dan 30%nya Maskulin energy Karena sebagai cewek Kita juga butuh Maskulin energy Untuk apa? Bertahan hidup Cari uang Bekerja Survive Contoh Kayak aku sekarang lagi Di Turki sendirian Merantau Aku butuh Jiwa maskulin energy aku Untuk traveling Untuk naik pesawat sendirian Untuk naik kereta sendirian Untuk bawa-bawa barang sendirian Untuk ngeliat maps Aku hari ini mau kemana-kemana Cari duit Kerja Itu maskulin energy Kalau aku pake Feminine energy 100% Aku jadi takut Aku jadi gak berani Kemana-mana sendirian Oke? Nah sedangkan Feminine energy Itu juga ada dua jenis Ada yang light Feminine energy Ada juga yang dark Feminine energy Itu dibahas lebih lengkap Di ebook Dark feminine energy aku Tapi dark feminine energy Kamu ada sifat tegas Kamu gak gampang Dimanipulasi Kamu powerful Pokoknya masih banyak lagi Seperti itu Yes betul Kamu harus praktek Feminine energy Karena kalau kamu perempuan Dan menggunakan Maskulin energy Yang lebih dominan Kamu akan capek Secara fisik Dan jiwa Karena kamu tidak sesuai Dengan hukum alam semesta Begitu juga dengan sebaliknya ya Kalau kamu laki-laki Dan terlalu banyak Feminine energy Kamu jadi malas bekerja Kamu gak punya goals Dalam hidup Kamu ngandelin cewek Yang maju duluan Kamu berharap cewek Yang bayarin kamu Kamu berharap cewek Yang nembak duluan Yang Nge-lead Nge-lead apa bahasanya ya Memimpin Sebuah hubungan kamu Begitu Jadi lebih Ke pasif Si cowok Beta male Ngikut-ngikut aja Gak tau ini mau Kemana ke depannya Seperti itu ya Guys sorry banget Ini kamera aku udah lowbed Thank you so much for watching See you in my next video Jangan lupa like Subscribe Comment video ini di bawah Oke